Intro Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun, Pemerintah Kabupaten Pacitan menggelar pawai pembangunan yang diikuti berbagai elemen masyarakat. Tidak ketinggalan MTA Pacitan juga ikut serta menjadi peserta pawai, guna memperkenalkan dakwah MTA kepada masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Pacitan menggelar pawai pembangunan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun. Pawai dilaksanakan pada hari Kamis diikuti berbagai elemen masyarakat termasuk MTA Perwakilan Pacitan. Pawai dimulai pada pukul 13 siang, diberangkatkan langsung oleh Bupati Pacitan Dr. Andes Indar Tato MM. Rombongan pawai berjalan menempuh jarak 10 km, mengambil titik start dan finish di pedopo Kabupaten Pacitan. Dalam pawai ini MTA menerjunkan 6 armada masuk ke dalam kategori pelayanan publik. Koordinator tim pawai MTA Agus Ansori menyampaikan, keikut sertaan MTA dalam pawai ini bertujuan untuk memperkenalkan dakwah MTA kepada masyarakat, utamanya di bidang pertolongan dan aksi kemanusiaan. Kami berharap dengan adanya, keikut sertaan kami dalam karnaval ini adalah, kami lebih bisa dikenal di tengah masyarakat, kami lebih bisa berpartisipasi aktif dalam pertolongan dan aksi kemanusiaan, baik di Pacitan maupun secara nasional. Kontributor Pacitan Jawa Timur, Hadid Hussaini, Rudy Syarifudin, dan Arief Vidodo melaporkan. Terima kasih.